dengan sendirinya sebab pertama tim penasihat hukum tidak membahas mengenai kesiapan terdakwa Verdi Sambu untuk bertanggung jawab mengenai perbuatannya di halaman 41 sampai dengan 43 di dalam nota pembelan sebagaimana ditanggapi penutup umum dalam halaman 9 repliknya sehingga dalam halaman 9 tidak relevan dengan argumentasi pembelan disampaikan tim penasihat hukum terdakwa kedua benar terdakwa Verdi Sambu menyatakan siap bertanggung jawab untuk hal yang terdakwa lakukan bukan hal yang tidak terdakwa lakukan seperti membuat rencana pembunuhan terhadap korban memberikan kotak peluru, memakai sarung tangan hitam, mengamankan sejata api HS milik korban menembak korban, memerintahkan pengurusan CCTV dan seluruh tuduhan tidak berdasar yang secara jelas dan nyata oleh terdakwa Verdi Sambu di dalam persidangan maupun di dalam nota pembelan tim penasihat hukum terdakwa ditolak ketiga konstruksi dakwa yang salah yang diakibatkan ketidakcermatan penutup umum sendiri yang hanya menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam surat dakwaan sementara pasal 55 ayat 1 ke 2 tidak digunakan sehingga kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar demi hukum terdakwa Verdi Sambu harus dibebaskan dari segala tuntutan berdasarkan uraian tersebut di atas penutup umum telah gagal dalam membuktikan dakwaan ke 1 dengan demikian sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menolak dakwaan ke 1 penutup umum dan menyatakan terdakwa Verdi Sambu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke 1 primer dan subsidir terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati